Banyak risi yang bagus-bagus, katanya nggak berasa di rumah sakit, kayak berasa di hotel, ternyata bener. Halo, aku Shalfi. Aku Ribun. Kita lahiran di rumah sakit Bina Medica. Bintaro. Memilih Bina Medica Bintaro karena kita udah liat-liat sih, rumah sakitnya banyak risi yang bagus-bagus, katanya nggak berasa di rumah sakit, kayak berasa di hotel, ternyata bener. Makanannya enak, terus menu makanannya tiap hari ditanyain, mau apa, mau apa, kita bisa pilih. Terus bidannya juga kompeten semua, bagus-bagus kerjaannya, susternya juga, dokternya juga, nih dokter angga. Pelayanannya bagus ya, pelayanannya. Sebelum kita mulai lahiran, kita sempat review kamar ya, liat yang sama, rambah bidan pati, ditemenin, diliatin gitu. Mau yang mana, bagus semua sih. Kayak so far, nggak ada komplain apa-apa ya? Nggak ada sih, semuanya oke. Fasilitas kamarnya juga bagus, mantep. Pokoknya buat, apa, rekomen banget ya. Buat para mom and dad, kalau misalkan mau bersalin. Apalagi kita kemarin, alhamdulillah kita sesar ya. Dan itu juga sangat singkat waktunya. Menyenangkan, dokternya semua menyenangkan. Menyenangkan, dan ases rem yang kita bayangin ya. Ruang operasinya nggak menegangkan, kayak yang kita bayangin. Kita bisa bercanda di dalam. Walaupun aku tetap tegang ya, karena itu operasi pertama dalam hidupku. Iya, kebetulan ini anak pertama kita di Binda Medica Bintaro. Jadi, pokoknya keren banget buat Binda Medica Bintaro ya. Jujur juga banyak yang nanya sih sama saya gitu kan, emang boleh masuk suaminya gitu kan, gini-gini segala macem. Ya cuma saya juga pengalaman pertama gitu ya, ngedampingin istri gitu kan. Terus kemudian dioperasi, dan ya lumayan juga gitu, first time tegang banget. Tapi pas di dalam, ternyata dokternya juga asik-asik sih. Maksudnya, nggak hanya yang kaku gitu ya, malah ngajak bercanda dan segala macem. Tegang, nggak tegang salah sekali sih. Dan kita jadi kayak kebawah suasana, dan saya pun disitu bener-bener ngeliat ada TV-nya. Bisa ngeliat prosesnya, sampai si dede bayi kita keluar. Jadi, real banget deh, bener-bener kayak di film-film itu di ruang operasi. Gimana ya? Orangnya udah nggak ada ya? Orangnya nggak ada ya? Kita kasih bintang berapa aja, kita kasih bintang. Kalau dokter Angga, awal kita bisa dapet dokter Angga itu, kita dapet rekomendasi sih dari temen. Dan kebetulan temen kita juga di dokter Angga ya, katanya kebetulan orangnya enak, terus kemudian juga nggak terlalu kaku gitu, dan segala macem. Jadi, kita bisa sharing-nya enak terbuka ya. Terus kemudian kita minta, apa namanya, ya minta petunjuk-petunjuk atau maklum ya, maksudnya kita anak pertama ya, Mia. Jadi, butuh banyak banget, masukan, terus kemudian juga apa, kamu tuh pertama-tama tuh kayak bingung banget ya. Iya, jadi kayak semuanya, yaudah apa-apa, tanyain aja, nggak apa-apa gitu. Mau di luar jam kontrol juga, website, banyalah, apa-apa gitu. Standby 24 jam ya. Iya gitu. Pokoknya dokter Angga the best, terus kemudian juga proses kita semuanya didampingi, walaupun memang target kita tadinya itu normal, tapi akhirnya sesar, tapi kita tetap bangga dan keren sama dokter Angga juga. Udah memaksimalkan semua yang memang kita inginkan ya, dan rencanakan. Iya. Dari Mami, ada lagi nggak tambahan buat dokter Angga? Nah, itu dia salutnya. Dia dokter yang masih menjunjung tinggi ibu-ibu hamil melahirkan normal, karena dia bilang, ya itu udah kodratnya wanita gitu. Nah, itu aku senangnya di situ gitu. Walaupun pada akhirnya aku nggak bisa melahirkan normal, karena udah lewat HPL, aku masih nggak mules-mules nih. Terus ditawarin induksi, induksinya nggak berhasil, yaudah makanya akhirnya kita sesar gitu. Oke sih. Kenang-kenangan panjang nih ceritanya sama dokter Angga. Layanan kesehatan terbaik, untuk Anda dan keluarga, ke BINAMEDICA aja. Terima kasih. Terima kasih.